Kim Soo Hyun kembali ke layar kaca dengan memainkan karakter Baek Hyun Woo dalam drama Queen of Tears Karakter Baek Hyun Woo yang naif dan berjiwa perdesaan sukses ditampilkan oleh Kim Soo Hyun Untuk kesekian kalinya, akting Kim Soo Hyun menuai banyak pujian dari penonton Menurut laporan outlet media, Kim Soo Hyun telah mendapatkan bayaran besar untuk perannya dalam Queen of Tears Majalah GQ juga mengonfirmasi bahwa perkiraan kekayaan bersih Kim Soo Hyun saat ini mencapai 117 juta dolar atau 1,8 triliun rupiah Memang benar, bintang It's Okay To Not Be Okay ini menduduki peringkat teratas sebagai salah satu aktor terkaya di Korea Ucap majalah GQ kepada media Total kekayaan Kim Soo Hyun ini terbilang sangat wajar Jejak karirnya sangat mudah ditemui di era digital ini Jadi tak heran jika sejak tahun 2021, Kim Soo Hyun muncul sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di dunia hiburan Korea Saat membintangi drama One Ordinary Day, Kim Soo Hyun mendapatkan penambahan gaji per episode sebesar 500 ribu dolar Atau jika dirupiahkan 7,8 miliar Jika ditotalkan dengan keseluruhan episode, Kim Soo Hyun berhasil mengantongi uang sebesar 3,4 juta dolar atau 53,7 miliar rupiah Kemudian saat membintangi drama It's Okay To Not Be Okay, Kim Soo Hyun dibayar sebesar 165 ribu dolar per episode atau 2,6 miliar rupiah per episodenya Selain acting, aktor tersebut juga mendapatkan penghasilan yang lumayan besar setiap tahunnya melalui endorsement Dengan rata-rata 6,6 juta dolar Atau jika dirupiahkan 104 miliar rupiah Nah fakta lainnya kamu harus tahu bahwa Kim Soo Hyun juga punya julukan Raja Endorsement Dengan gaji berkisaran antara 120 ribu dolar hingga 900 ribu dolar Pada tahun 2021, Kim Soo Hyun terpilih sebagai duta merek untuk brand Tommy Hilfiger Saat ini, Kim Soo Hyun juga menjadi model untuk brand jam tangan Swiss Mido di Asia Dan masih berkolaborasi dengan brand ternama seperti Ocean Star Decompression Work Timer, Aether, dan Dunkin Donuts Sebagai aktor yang bijak, Kim Soo Hyun tentunya mengelola uangnya dengan baik Aktor tersebut berinvestasi di bidang real estate di seluruh Korea Pada Oktober 2013, Kim Soo Hyun bahkan mengakuisisi sebuah villa mewah di Kompleks Galeria Foret, Seoul, Korea Selatan Saat itu, Kim Soo Hyun mengeluarkan uangnya sebesar 3,5 juta dolar atau 55 miliar rupiah Tidak hanya di daerah perkotaan, Kim Soo Hyun juga memiliki gedung apartemen di kampung halamannya Kalau total kekayaan Kim Soo Hyun saat ini sebesar 1,8 triliun rupiah Kira-kira berapa gaji Kim Soo Hyun per episode dalam drama Queen of Tears? Berapapun itu, faktanya Kim Soo Hyun salah satu pemain yang menerima bayaran paling tinggi diantara aktor-aktor lainnya Namun, tidak sampai 80 juta atau 100 juta won per episode Kabarnya, Kim Soo Hyun malah dikabarkan menurunkan rate-nya Khusus untuk penampilannya di Queen of Tears Wah baik banget ya, rela menurunkan harga dia untuk penampilan di Queen of Tears Mincer siapa sih? Sub indo by broth3rmax